Di video kali ini, kita akan update dari peternakan romansa lovebird fam ya Peternak lovebird itu mudah-mudah dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro bro bro, kembali lagi di channel youtube saya, DailyRomansa69 Di video kali ini, kita akan update dari peternakan romansa lovebird fam ya Di depan kita terdapat total 16 baby lovebird yang sudah kita panen Menyisakan 1 baby lovebird di dalam gelodok Dari indukan jasan split ino x jasan split ino ya Spesial Jadi, untuk kakak-kakaknya yang sudah siap panen Sudah kita ambil semua Total 16 baby lovebird ini Selanjutnya, akan kita lakukan hand feeding Atau loloh tangan ya Baik menggunakan sendok maupun menggunakan Suntikan atau sped Usia berapa baby lovebird siap dipanen ya Barusan saya dapat pertanyaan juga dari kolom komentar facebook saya Doni pamungkas Doni pamungkas Kebetulan beliau ya Bapak-bapak tertarik dengan ternak lovebird Saya sampaikan pada beliau silahkan disesuaikan dengan kesibukan peternaknya Bila longgar ya silahkan untuk panen minimal di usia 2 minggu Atau sudah mulai membuka mata Dua itu diantara indikator lovebird dikatakan siap dipanen Apabila kesibukan pekerjaan ataupun kegiatan lainnya Sehingga waktunya tidak mencukupi untuk kita lakukan Meloloh secara intens Maka minimal usia panen 3 minggu Kurang lebih akan seukuran seperti ini teman-teman Untuk usia 3 minggu Yang 2 minggu Kira-kiranya seusia ini ya Seperti itu Dan ada pun yang sudah besar ini Kita akan loloh nanti menggunakan bubur racikan sendiri ya Bubur racikan sendiri ini murah meriah Teman-teman bisa lihat konten pembuatan bubur Di konten saya yang lainnya ya Seperti itu Nah disini baby loburnnya sudah terlihat lapar ya teman-teman ya Kita akan lakukan proses loloh Nanti kita akan loloh satu per satu Mulai dari yang terkecil Sehingga dia tidak tertindis-tindis yang besar-besar ya Sementara Cukup sekian sharing dari peternakan romansa loberpan Update Hari ini Minggu ya Semoga dapat menginspirasi teman-teman yang hobi beternak Beternak lovebird itu mudah-mudah Dan menyenangkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya